Pemirsa Anda menyaksikan headline ini sepukul 10, PLT Direktur Utama PLN, Sri Penny Inten Cahyanyi memastikan bahwa pasokan listrik sudah kembali normal. Dengan demikian, tidak ada pemadaman listrik kembali. Sri Penny memastikan bahwa semua wilayah yang terdampak pemadaman listrik sudah kembali normal. PLT Dirut PLN ini mengatakan bahwa PLN terus melakukan pemulihan dan assessment untuk mengetahui persis apa penyebab pemadaman massal pada hari minggu yang lalu sehingga tidak terulang kembali. Selain itu, Sri Penny juga menyatakan bahwa kompensasi warga atas kejadian pemadaman massal akan diberikan secara otomatis pada rekening bulan berikutnya. Kompensasi diberikan sesuai dengan Permen SDM No. 27 Tahun 2017 yang mana menyebutkan bahwa PLN wajib memberikan pengurangan tagihan jika mutu pelayanan tidak sesuai dengan yang ditetapkan. Sebenarnya improvement ke depan ya, karena tekat kami adalah tidak... PT PN Persero telah memiliki perhitungan, telah melakukan perhitungan, dan hari ini pula kami dipanggil oleh Direktur Jenderal Pelayanan Konsumen, Kementerian Perdagangan, untuk memastikan bahwa PT PN Persero akan memberikan kompensasi tersebut, dan diperhitungkan pada tagihan listrik bulan Agustus. Baik itu pasca bayar maupun prabayar.